Intro Nah teman-teman, tadi setelah kita membahas pengertian dari diplomasi multilateral dan saya harap kita semua memiliki pandangan yang sama, memiliki asus yang sama mengenai diplomasi multilateral Intro Sekarang mari kita coba masuk lebih dalam lagi untuk melihat pelaksanaan diplomasi multilateral ini Teman-teman, diplomasi multilateral yang kita lakukan ini tidak berjalan pada suatu situasi yang vakum Artinya ada environment, ada lingkungannya dan lingkungan inilah yang selama ini selalu berubah, berkembang berkembang, berubah, bermutasi mungkin Tapi saya ingin mencoba membedakan dari suatu masa yang masih segar diingatan kita Saya akan mulai membagi era atau environment dari diplomasi multilateral ini berdasarkan waktu Kita lihat, kita mulai lihat ya seperti situasi pada saat cold war Itu paling mudah dijadikan acuan Jadi zaman masa cold war sudah ada juga Artinya diplomasi multilateral ini juga sudah berjalan Hanya memang memiliki karakteristik-karakteristik tertentu dari pelaksanaan diplomasi multilateral Kita coba lihat karakteristik di zaman cold war ini Kan teman-teman tahu, di zaman cold war ini ada dua kekuatan besar Kekuatan Barat dan Kekuatan Timur Makanya disebut, kadang-kadang kita menyebut sebagai era bipolar Kemudian ada dua kekuatan besar Angkat Stikat dan waktu itu Uni Soviet Ini merupakan pemain-pemain utama dari diplomasi dunia Termasuk diplomasi multilateral Kemudian kalau kita lihat, ini dari sisi aktor pemegang kekuatannya Kemudian kita lihat dari sisi isunya Pada zaman cold war, isu diplomasi multilateral ini Banyak didominasi oleh isu yang sifatnya interstate conflict Jadi antara konflik antara satu negara dan negara lain Yang biasanya masing-masing negara ini menjadi anggota dari blok yang berbeda Jadi selalu tuh kita bicara yang dominan adalah interstate conflict Atau konflik antar negara Dan hampir sebagian besar isu konfliknya adalah isu yang terkait Dengan masalah keamanan tradisional Apakah perbatasan Apakah Apa namanya Pengaruh ideologi Ataukah pengaruh sistem politik Jadi sifatnya selalu keamanan tradisional Dan Selalu Bertumpuk pada State security Keamanan negara Kita banyak bicara mengenai keamanan negara Keamanan negara dalam arti keamanan ideologi negara Keamanan perbatasan negara Dan juga keamanan sistem politik negara Ini dari segi isunya Kemudian Kalau kita lihat juga Para aktor Dari diplomasi multilateral Waktu itu adalah Didominasi oleh aktor negara Jadi hampir sebagian besar Aktor-aktor yang Terlibat dalam diplomasi multilateral Pada saat itu Pada masa keluar adalah aktor negara Ya mungkin ada Sudah ada beberapa aktor negara Tapi belum signifikan kehadirannya Ya Oleh karena itu Karena adanya perbedaan pandangan yang sangat tajam Di antara dua blok Kalau kita lihat PBB hampir tidak maksimal Karena selalu Tersandera Oleh posisi dua blok yang sangat Berbeda ini Dan masing-masing memiliki pendukung Yang jumlahnya mungkin sama Kekuatannya mungkin sama Sehingga apapun itu Yang diputuskan PBB selalu Harus mengacu pada kepentingan Kedua blok yang pada dasarnya Memiliki perbedaan yang sangat mendasar Oleh karena itu Fungsi dari PBB menjadi Terhambat Tugas PBB Fungsi atau mandat PBB Hampir dikatakan Memiliki tingkat Keterhambatan yang tinggi Ini masa Cold War Setelah itu ada suatu masa yang disebut Masa Post Cold War Dimana dua blok ini Sudah tidak ada lagi satu bloknya Artinya Situasi Negara-negara Yang memiliki kemampuan Untuk bisa terlibat Dalam Diplomasi multilateral ini Tidak hanya tergantung kepada dua blok besar Tapi sudah menjadi Banyak negara memiliki kemampuan yang sama Untuk menjadi pemain utama dalam Diplomasi multilateral Inilah yang disebut Namanya multipolar Mulai banyak nih Polar-polarnya Kutub-kutubnya mulai Tidak hanya sekedar dua Tapi bisa lebih banyak Banyak negara-negara yang Bukan menjadi bagian dari blok Negara yang dulu Mulai memiliki kemampuan Mulai memiliki kapasitas Yang cukup besar Yang kurut serta Berkontribusi terhadap Percaturan dunia internasional Nah Ada juga berarti Dalam masa post-kultur ini Perbedaan isunya Artinya Aktornya Yang berpengaruh Sudah mulai Berbeda Isunya pun Sudah mulai Berbeda Yang kalau dulu Sifatnya adalah Interstate conflict Konflik Atal negara Yang menarik Post-kultur ini Banyak diwarnai Oleh Yang namanya Interstate conflict Jadi konflik Tidak hanya Ada konflik antar negara Tapi juga Konflik Di dalam negara Mulai banyak Interstate conflict Jadi Di antara Pelaku-pelaku politik Dalam satu negara Sudah mulai Banyak konflik Yang mengakibatkan Atau berdampak Pada Threat To international peace And security Nah ini mulai berbeda Spektrumnya Mulai luas Bukan hanya sekedar Interstate Interstate sorry Tapi juga Interstate Dan kemudian Kalau kita lihat Aktor-aktornya Juga mulai berkembang Mulai banyak Aktor-aktor Non negara Yang memiliki Kapasitas-kapasitas Yang cukup diperhitungkan Yang kadang Bisa melebihi kapasitas Suatu negara Yang tidak besar MNC misalnya Multinational Corporation Sudah banyak NGO Mulai banyak NGO Yang bergerak di bidang Lingkungan hidup Yang bergerak di bidang Pembangunan ekonomi Mulai banyak Dan mulai memiliki Kemampuan juga Untuk turut mewarnai Percaturan dunia Internasional Nah Yang menarik Justru Dengan Masa post Cold War ini Dengan Berakhirnya Cold War PPP menjadi semakin Berperan Karena apa Karena kemungkinan Untuk PPP tersandera Oleh dua blok Yang dulu Sangat tajam Perbedaannya Semakin lama Menjadi semakin Kecil Ketersandera Karena ternyata Banyak negara Negara pada masa post Cold War Memiliki Memiliki Posisi yang semakin Relatif mudah Untuk digabungkan Karena tidak tersandera lagi Oleh dua blok Yang betul-betul Berbeda pandangan Dan berbeda orientasinya Nah Sehingga kita banyak lihat Kesepakatan Kesepakatan di PPP mulai banyak Dan mulai Banyak Ditemukan lah Atau Disepakati norma-norma Yang bisa Menjadi norma-norma Global Atau norma-norma Dunia Ini kira-kira Perbedaannya Dibanding Jadi betul-betul Berbalik Hampir 180 derajat Memang masih ada Masalah-masalah Katakanlah Isu interstate conflict Masalah-masalah Kaman tradisional Tapi sekarang Relevansi Dan jumlahnya Hampir seimbang Dengan isu-isu Yang sifatnya Interstate conflict Dan isu-isu Non-tradisional Threat Ya Atau Keamanan Non-tradisional Ancaman Non-tradisional Dan ini semuanya mulai banyak Ini berlangsung Hingga Sampai Tahun 2000 2010 2005 Kemudian datang Suatu era ketiga Yang disebut Disruption Era Yang baru saja kita tinggalkan Sebelum Kita memasuki Masa pandemi Ya Dimana Terjadi Pertubahan yang begitu cepat Yang menjadi Karakteristik utama adalah Mulai banyaknya Kebijakan-kebijakan Politik luar negeri suatu negara Yang Didorong oleh Kebijakan nasional Jadi Kita sebut National Driven Foreign Policy Itu mulai banyak Ya Dalam politik luar negeri Sedemikian kuatnya Mulai banyak Unilateral Unilateral Action Mulai banyak Kesepakatan Kesepakatan Jaman dulu yang Ditinggalkan Karena pertimbangan Kepentingan Nasional Dan Di titik inilah Sebetulnya Kita mulai ada Melihat Kecenderungan Pelemahan Multilateralism Di titik ini Pulalah Sebetulnya Aliansi Aliansi Kerjasama Blok-blok antarnegara Yang awalnya Didasarkan Pada Situasi Geografis Kesamaan Geografis Menjadi yang sifatnya Cross Regional Alliance Jadi Yang namanya Aliansi Tidak lagi Terperangkap pada Geografis Tapi sudah mulai Sifatnya Cross Regional Atau Cross Regional Shifting Alliance Jadi mulai banyak Aliansi-aliansi Yang tidak lagi Berdasarkan Geografis Isu Disruption Ini Membawa Challenges tersendiri Teman-teman Bagi Negosiasi Multilateralism Atau Negosiasi Multilateral Karena Banyak kesepakatan-kesepakatan Yang dulu Sudah berhasil Dihambil Pada zaman Post Cold War Kemudian Di deny Kemudian Di nullify Kemudian Di intari Pertimbangan Pertimbangan Yang sifatnya Sangat Nasional Sentris Ini tidak lepas Dari Banyaknya Negara-negara Di berbagai Belahan dunia Yang memiliki Sistem demokrasi Sehingga Yang demikian kuat Sehingga Kadang-kadang Isu Politik Luar negeri Menjadi Bahan Kampanye Untuk di dalam negeri Nah Ini kita banyak lihat Contohnya Sedangkan harus lebih Detail Tapi kita banyak Terjadi di berbagai belahan dunia Yang tadinya Negara Terbuka Yang tadinya Negara Tidak Melakukan Proteksionisme Kemudian menjadi Negara yang melakukan Proteksionisme Dengan berbagai Alasannya Periode keempat Yang baru saja Kita Alami Sekarang ini Yang kita juga belum tahu Titik akhirnya Sampai kapan Adalah periode Post Covid-19 Atau kadang kita sebut New Normal Masih belum jelas Seperti apa Tapi paling tidak Bisa kita raba Raba Perubahannya Dibanding Periode Yang sebelumnya Jadi Dalam Diplomasi multilateral Di Post Covid-19 Atau New Normal ini Kita banyak melihat Pertemuan-pertemuan multilateral Pada tingkat yang lebih tinggi Dilakukan lebih sering Kenapa? Karena Sudah memakai Virtual Metode virtual Sangat mudah sekarang Bagi Suatu negara Untuk menginisi Pertemuan multilateral Tingkat tinggi Tingkat menteri Tingkat KTT Hanya dalam Hitungan minggu Dalam satu minggu Pemberitahuan Dan kemudian Satu minggu dilakukan Yang dulu Hampir Mustahil untuk dilakukan Karena ada persiapan Persiapan fisik Dan lain sebagainya Dan kemudian Yang juga Menarik Dari Era ini Yaitu Adanya Semakin Atau Semakin Meningkatnya Isu Global Health Dalam dunia Internasional Jadi Kebijakan politik luar negeri sekarang Pada masa ini Tidak Bisa lepas Dari Isu Global Health Dalam kaitan ini Saya ingin sampaikan bahwa Indonesia Menjadi salah satu negara Masuk Yang masuk Dalam kelompok Yang memiliki inisiatif Yang bernama Foreign Policy And Global Health Jadi Ini memang sudah Dibentuk Sudah cukup lama Beberapa tahun yang lalu Even sebelum Post-Covid Tapi kita sudah mulai sadar Bahwa pada satu titik Masalah Global Health ini Akan menjadi masalah bersama Yang Memerlukan Penanganan bersama Dari seluruh-seluruh Negara di dunia Dan harus dilakukan Dalam Berlandaskan Prinsip-prinsip Multilateral itu Jadi Semakin banyak Sekarang teman-teman Nexus Global Health Dengan berbagai isu Global lain Seperti trade Security Environment Ini semakin banyak Dan juga Yang Tidak kalah menariknya Adalah Sekarang ini Diplomasi Multilateral Apapun itu Dimanapun itu Selalu berlomba-lomba Untuk dapat Menciptakan Suatu mekanisme Multilateral Global Yang bisa Menangani Isu pandemi Jadi Semakin Lama Semakin Ke arah Sekarang ini Semakin Semakin Terlihat Perlunya Semua negara Untuk melakukan Kolaborasi Untuk memperkuat Sistem Atau mekanisme Multilateral Dalam rangka Penanganan Global Health Jadi Pada tingkat Global Diplomasi Multilateral Mencoba Membuat suatu Norma Mekanisme Multilateral Untuk Kerjasama di Bunda Global Health Pada tingkat Regional dan Bilateral Ini adalah Merupakan Digunakan Untuk kerjasama-kerjasama Yang sifatnya Praktis Untuk dapat Membuat Kerjasama dalam Penanganan Pandemi Jadi Pada tingkat Global Norma-norma Kerjasamanya Dipentuk Dalam Keraka Diplomasi Multilateral Pelaksanaannya Kemudian Dilakukan Pada tingkat Diplomasi Bilateral Ini Merupakan Suatu Sinergi Yang Yang Baik Antara Diplomasi Multilateral Partika Global Dengan Diplomasi Regional Dan Diplomasi Bilateral Yang Terakhir Atau Karakteristik Yang Terakhir Pada Era Post-Covid-19 Atau New Normal ini Adalah Semakin Tingginya Kesadaran Dunia Semakin Tingginya Kesadaran Masyarakat Dunia Terhadap Pentingnya SDG Atau Pentingnya Sustainable Development Goals Yang Harus Secara Dijadwalkan Harus Dapat Dicapai Pada Tahun 2030 SDG Ini Adalah Merupakan Pendekatan Pembangunan Yang Disepakati oleh seluruh negara di dunia Dalam PBB Menjadi Salah satu Pendekatan Pembangunan Yang Berimbang Jadi Pembangunan SDG ini Goal dalam SDG ini Jumlahnya adalah 17 Dimana Masing-Masing Goal ini Banyak sekali Nanti bisa dilihat Salah satu Goal yang penting Dalam hal ini Adalah Goal nomor tiga Yaitu Menciptakan The Good Health Ya Jadi Kalau kita perhatikan Kondisi yang sekarang Kita alami ini Adalah Bermula dari pandemi Dari masalah Kesehatan Yang kemudian Berkembang menjadi Masalah Perdagangan Masalah ekonomi Masalah environment Dan masalah-masalah yang lainnya Yang kita tidak pernah terbayangkan Oleh karena itu Pembangunan Suatu negara Seyoganya Harus diadres secara Komprehensif Tidak hanya Ditekankan pada satu Sisi pembangunan saja Jawabannya Adalah SDG ini Dimana SDG ini Memiliki Tiga Pilar Yang pertama Adalah Pembangunan Lingkungan Pembangunan Sosial Dan Pembangunan Ekonomi Oleh karena itu Pada masa Era Post-Covid-19 Atau New Normal Ini Menjadi semakin relevanlah SDG ini Menjadi ideologi pembangunan Yang betul-betul Harus kita laksanakan Sehingga Kalau kita bicara masalah keamanan Bukan sekedar masalah keamanan negara Tapi sudah Berkembang Atau Berubah menjadi keamanan manusia Atau human security Yang disebut Human security Jadi yang namanya keamanan manusia Atau human security Pada akhirnya Akan memberikan Kontribusi Yang cukup signifikan Untuk keamanan Negara Pembangunan 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 Pembangunan